Data mengemirakan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat direspons positif oleh Presiden Joe Biden dalam jumpa pers di Rehoboth, negara bagian Delaware. Dengan demikian tercipta sekitar 2 juta lapangan kerja baru dalam 4 bulan. Sebagian pemilik usaha dan analis menilai pertumbuhan akan lebih pesat lagi bila saja pemerintah federal tak memperluas tunjangan pengangguran kepada korban PHK. Dan ini tercermin dari sektor mana saja yang mengalami peningkatan upah. Jangan lupa atas makanan pengangguran yang telah tersebut, agar di sekitar kemasan yang telah tersebut. Dan ini tersebut kembali dari minisan ketika seketah di masyuruburan keökuluran tersebut di jauh, jada kefas pelagian mengambilkan kematian. Sebelumnya angka pemohon tunjangan pengangguran baru selama sepekan juga kembali turun ke angka di bawah 400 ribu orang untuk pertama kalinya sejak awal pandemi. Sementara itu ADP bersama Moody's Analytics mencatat sektor swasta menambah hampir 1 juta lapangan kerja baru selama Mei. Angka tepatnya sekitar 978 ribu lapangan kerja baru. Metode penghitungan dari ADP berbeda memang dengan Depnaker AS sehingga ada perbedaan angka ini. Tapi baik ADP maupun Depnaker mencatat bahwa penambahan paling pesat terjadi dalam sektor keramah tamahan dan juga jasa. Sektor-sektor yang juga dilaporkan mengalami kesulitan mencari peminat kerja. Saya pikir untuk beberapa hal, masalah yang pemerintah yang mempunyai, mencari pekerjaan yang baik-baik, akan menjelaskan diri sendiri atau diri sendiri selama akhir tahun. First of all, we're having supply constraints not only with workers, but also with supplies. These supply chain disruptions and shortages that we're having are the functions of the unprecedented reopening of the economy. And the situation with the workforce is much the same. We've basically had a shotgun reopening of the economy here, and sort of getting those pieces back in order is a complicated task. There is criticism in some quarters, so to speak, of the heightened and extended unemployment benefits. But I think that that at some levels oversimplifies the problem. It's much more complex than that. There are other causes, and as those programs go away, I guarantee you by the end of the year, we're still going to be hearing some accounts of how tight the job market is. Alih profesi, penitipan anak yang belum semuanya buka kembali, dan lain-lain faktor juga dipercaya menjadi alasan lain kelangkaan peminat kerja untuk sementara ini. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA